Halo teman-teman, apa kabar? Berpapun bagian saya, Anda salah satu dari peserta program Wankam Badi dan kali ini aku baru ada di kantor jasa raja, cabang terdia karta, yang tepatnya ada di jalan, bagian dan di belakang, berbagai acara kajian wakil lantas yang berbagai saktor, berbagai enak acara ini berlaku selama 3 hari dimana nantinya dikana ada beberapa korban yang diwawancar jatakan, jatakan, jatakan adungan sih caranya untuk melakukan atau meminimansir akar kebelakang, ini ya di belakang Taukah jas tren, jika kecelakaan lalu lintas rata-rata disebabkan oleh faktor kelalaian manusia? Nah kali ini, jasara raja mengadakan kegiatan kajian kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kelalaian manusia bekerjasama dengan korlantas Universitas Polri dan Universitas Indonesia jas tren, pasti kepokan acaranya ngapain aja nah acaranya, ada diskusi bersama terkait kecelakaan yang pernah di alami korban kemudian, dilanjutkan dengan mewawancara dengan korban kecelakaan memberikan kuisyoner kepada pelaku lakal lantas serta pengguna jalan raya gitu jas tren, aku kasih tau ya tentang tujuan kegiatan ini sebenarnya untuk apa kali ini aku berkesempatan untuk berbincang langsung dengan perwakilan dari korlantas Polri Bapak AKBP Firdaus Halo jas tren, kali ini aku dipersamai dengan Bapak AKBP Firdaus dari korlantas Firdaus gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik jadi gini Pak Firdaus, tadi teman-teman jas tren itu udah lihat nih kegiatan yang judulnya kajian lakal lantas yang disebabkan leguman error Pak Firdaus, ini mungkin jas tren dan saya juga mau tau pak tujuan dari kegiatan itu untuk apa pak? Oke, baik jas tren tujuan daripada kegiatan ini adalah salah satunya untuk menurunkan fatalitas lakal lantas khusus dari faktor human error jadi kegiatan yang dilakukan rangkaian kegiatannya adalah yang pertama kita melakukan wawancara kepada korban lakal lantas itu nanti yang mewawancara adalah ahli psikologi lalunitas dari UI ya Pak ya ya dari UI setelah itu kita akan membangga 50 responden yang terdiri dari 25 pengguna jalan yaitu 25 pengendara sepeda motor dan 25 pengguna mobil nanti itu dia akan mengisi customer yang udah kita siapkan kemudian kita juga akan melakukan wawancara kepada pelaku lakal lantas mungkin besok tempatnya di Polresta ya itu 5 pelaku dan 5 personil yang bertugas di lapangan personil polisi lintas juga akan kita wawancara jadi kegiatannya begitu 3 hari ya pak ya 3 hari jas tren untuk kegiatan kajian ini ya pak ya iya pak ini pak untuk outputnya kira-kira seperti apa itu pak jadi outputnya nanti hasil daripada wawancara kepada korban wawancara kepada pelaku hasil pengisian personer dari responden itu nanti digali digali diolah oleh ahli psikologi dan nanti akan mengeluarkan rekomendasi jadi outputnya akan mengeluarkan rekomendasi apa yang harus dilakukan oleh instansi terkait baik itu dari pihak kepolisian dari perhubungan dari jasa raja sendiri nanti rekomendasinya bersifat nasional karena ini kita melakukan kajian bukan di Jogja saja sudah 23 provinsi baik jadi ternyata banyak sekali ya pak ya dan kajiannya nanti akan menghasilkan kesimpulan yang memang bagus dan memang sekalanya tingkat nasional ya pak ya dan kemudian jas tren ini mungkin pak virgaus bisa menyampaikan sebenarnya tujuan ini kan untuk menurunkan angka kecelakaan ya pak ya mungkin bisa disampaikan pak kepada masyarakat kepada jas tren mungkin untuk mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas pak baik jas tren yang pertama kita harus mentahati peraturan lalu lintas itu dulu di Jogja ini saya lihat tingkat pemakaian helm sudah cukup bagus tadi dari bandara sampai ke sini kita perhatikan juga sudah cukup bagus termasuk harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya biasanya kalau jalan bagus rata-ratakan kecepatan tinggi itu juga kita naik segera motor harus hati-hati perhatikan nermur-rambu termasuk kelengkapan surat-surat jangan sekali-sekali mendahului kalau yang tidak berkepentingan benar tidak usah mendahului kenderaan yang di depannya soalnya faktor yang penyebab yang paling banyak itu adalah kecepatan tinggi itu aja itu aja pak jadi sebenarnya intinya berhati-hati 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 berhati lalu lintas pak ada nih pak jargon untuk teman-teman atau untuk jas tren ada pak? jargon untuk jas tren adalah stop pelanggaran stop kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan baik terima kasih pak nah itu dia kegiatan kita hari ini jangan selalu inget ya selalu berhati-hati dalam berkendara serta menghargai pengguna jalan lainnya jangan lupa juga subscribe channel youtube kami dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax